Ya, tingkat daya saing Indonesia tercatat naik 11 poin ke peringkat 32 dunia pada 2019 ini. Hal ini berdasarkan pemeringkatan yang bertajuk IMD World Competitiveness Ranking 2019. Peringkat daya saing Indonesia tahun ini naik 11 peringkat ke posisi 32 dari posisi tahun lalu 43. Kenaikan itu merupakan yang tertinggi kedua di dunia setelah Arab Saudi. Direktur IMD World Competitiveness Center Arturo Briss mengatakan Indonesia adalah negara dengan kenaikan daya saing paling pesat di kawasan Asia. Ini terjadi berkat peningkatan efisiensi di sektor pemerintahan. Selain birokrasi yang makin efisien, kenaikan skor yang terjadi pada Indonesia juga karena pembangunan infrastruktur yang masif dan membaiknya kondisi bisnis. Dari empat indikator yang diukur, seluruhnya membaik. Dari faktor kinerja ekonomi, terkendalinya harga-harga barang mencatat kenaikan signifikan dari peringkat 37 pada tahun 2018 menjadi 16 pada tahun ini. Selain harga, kondisi ekonomi domestik juga naik dari peringkat 10 menjadi peringkat 7. Investasi dan penyerapan tenaga kerja juga membaik kecuali ekspor-impor yang turun dari peringkat 51 menjadi 59. Dari faktor efisiensi birokrasi, seluruhnya meningkat yaitu APBN, kebijakan pajak, kerangka kelembagaan, aturan bisnis, dan kerangka sosial. Begitu juga dengan efisiensi bisnis yang meningkat, terutama praktik manajemen. Sementara peringkat infrastruktur terus mengalami perbaikan secara gradual di berbagai hal, mulai dari infrastruktur dasar hingga pendidikan. Namun, BRIS menyebut berbagai tantangan masih harus dihadapi Indonesia, diantaranya SDM dan produktivitas tenaga kerja yang masih rendah, dan risiko perubahan arah kebijakan nasional. Ya, Indonesia adalah negara dengan kenaikan daya saing paling pesat di kawasan Asia. Hal ini terjadi berkat peningkatan efisiensi di sektor pemerintahan, dan juga ada perbaikan infrastruktur serta kemudahan berusaha. Nah, untuk membahas hal ini pemirsa, kita sudah hadir di studio kami, Wakil Ketua Umum Kadin, ada Bu Suryani Motik di sini, dan juga Ekonomi Universitas Indonesia, ada Bu Nina Sabti Triaswati. Bu Suryani, terima kasih sudah hadir. Terima kasih, Pak Popi. Iya, dan Bu Nina juga ya, kembali kita ketemu malam ini ya. Oke, kalau kita bicara ini sebenarnya angin segar untuk Indonesia, daya saing kian bertaring. Kita ambil tagline-nya itu, karena menurut saya ini adalah rapor hijau juga, ketika ini menjadi sebuah harapan untuk Indonesia bisa akhirnya bersaing dengan naik peringkat 11. Mungkin saya ke Bu Suryani. Mungkin Mbak Nina dulu. Nanti Bu Nina, nanti. Ke Bu Suryani dulu. Ini gimana Anda menanggapi hal ini, dengan kenaikan peringkat Indonesia dari sisi daya saingnya? Begini, jujur aja, kalau memang itu kenaikan yang apa ya, mungkin nanti indikatornya, kenapa tadi saya bilang ke Mbak Nina, karena saya kok agak meragukan gitu, indikator-indikatornya gitu. Kenapa? Yang jelas begini, kalau ditanya dunia usaha, pasti kita senang kalau peringkat daya saingnya menaik ya. Minimal ini kan untuk attract investasi kan, minimal gitu. Nah, tapi kok yang saya rasakan tidak seperti itu gitu loh. Ini dari kacamata pengusaha ya? Kacamata pengusaha. Tadi ada indikatornya kan misalnya government efficiency, kemudian market labor gitu kan. Kemudian ada satu lagi, government efficiency, market labor sama ada tiga hal dah. Nah, di government efficiency infrastructure, infrastructure betul pemerintah sudah lakukan, tapi apa otomatis itu mengurangi biaya logistik gitu kan. Kan kalau kita bisnis kan melihatnya ke situ gitu, tapi memang ada perbaikan, betul. Tapi apakah akan lompat ke 100? Ini pertanyaan buat saya. Nah, sementara ini infrastructure kan yang banyak dilakukan di Jawa. Terus misalnya masih ada keluhan, pengangkutan barang dari Kalimantan ke Jawa masih lebih mahal. Karena misalnya infrastructure yang dulu fokusnya Pak Jokowi untuk tol laut, dan kalau wilayah Kalimantan, Sumatera, mungkin lebih efisien kalau infrastructure laut yang dikembangkan. Misalnya pelabuhan-pelabuhan kecil, sehingga tongkang-tongkang yang 3.000 ton, 5.000 ton itu antar pulau bisa dijangkau, itu bisa lebih murah. Nah, ini kan belum berkembang gitu loh. Nah, sehingga ini infrastructure akan berpengaruh kepada kos produksi. Itu catatan Anda terkait dengan usul logistik ya? Ya, infrastructure dan kaitan dengan logistik. Nah, kemudian dengan market labor, saya nggak tahu indikatornya apa, alat ukurnya apa. Tapi yang jelas, tadi juga fair juga sih dikatakan bahwa misalnya keluhan dunia usaha masih sama soal labor. Kenapa? Kita setiap tahun tuh rata-rata gaji naik 8 persen otomatis. Tapi produktivitas tadi udah dikatakan, masih rendah gitu loh. Kemudian produktivitasnya rendah, kemudian juga kemampuan labor kita masih rendah juga gitu. Dan itu juga diakui. Jadi ini pengertian market labornya apa, itu masih, saya nggak tahu ya indikator-indikator yang dipakai apa. Makanya saya tadi pengen Bu Nina kaji. Dan yang ketiga, soal ease of doing, oh soal ini government efficiency. Government efficiency mungkin OSS bagus, senang kita sudah dilakukan OSS gitu. Pemerintah sudah lakukan online single submission, tapi memang masih perlu, karena memang juga kita, broadband kita masih rendah, masih sering agak macet-macet juga tuh OSS-nya. Nah, di sisi lain juga pajak memang jauh lebih baik, mungkin tax amnesty. Tapi tax amnesty punya juga implikasi pengurangan. Nah, di government efficiency, kita pengusaha masih merasakan, kebijakan antara satu departemen dengan departemen lain tuh masih tumpang tindih. Dan kebijakan kemudian antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah juga masih belum nyambung gitu loh. Masih sering... Ada PR juga, ada satu hal lagi di sana soal harmonisasi antara Pemda dan Pusat gitu ya. Betul, pusat dan antar departemen. Jadi memang ini catatan-catatan apakah ini juga, saya belum tahu jadi indikatornya apa, tapi paling tidak ini yang dirasakan. Tapi bukankah indikator ini, bukan hanya kita hari ini mengambil IMD, Global Competitiveness ya. Tapi sebelumnya kita juga mengambil data dari World Economic Forum. Tapi memang competitiveness Indonesia tuh semakin hari semakin baik begitu. Jadi kalau tadi Bu Suryani bilang ada beberapa catatan, mungkin itu memang PR yang memang harus di input kepada pemerintah saat ini. Saya ke Bu Nina. Bu Nina, bagaimana Anda menanggapi hal ini? Iya, saya memang coba lihat yang tinggi itu yang mana nilainya gitu ya. Jadi tadi disebut government efficiency itu yang paling tinggi di tax policy gitu kan. Dan improvement, kalau kita lihat indikator yang digunakan memang ada beberapa gitu. Dan juga ada labor market tadi kan untuk productivity yang dikatakan membaik ya. Jadi business efficiency itu labor marketnya tiga gitu ya nilainya. Kalau tax policy empat itu angka kecil itu artinya baik gitu kan, rankingnya tinggi gitu kan. Kalau jelek itu seperti international trade 59, itu rendah gitu kan, rankingnya. Nah, kita coba kejar apa datanya. Nah, diberikan di dalam laporan tersebut improvement. Tapi kalau kita lihat labor marketnya itu diukur dari skilled labor. Jadi kemungkinan hanya proportion gitu ya. Jadi bukan kepada perubahan secara institusi atau kelembagaan. Yang artinya kita bisa melihat adakah yang berbeda dari sisi proses labor itu untuk bisa diserap masuk pasar tenaga kerja. Nah, kalau kita lihat indikator lapangan pekerjaannya sendiri kan tidak terlalu besar perubahannya. Ada unemployment-nya menurun, tapi itu kan unemployment tinggi dari sisi makro ya. Jadi yang kita coba lihat kan pada sisi mikronya apa gitu. Nah, dia pakai di sini skilled labor dengan higher education achievement gitu. Itu yang membaik. Dan cukup tinggi perbaikannya dari 487 kan 6,3 lalu 12,6, 16,1. Nah, jadi saya pikir tadi kalau ada suatu angka yang meningkat, mungkin kita harus hati-hati. Angka mana yang meningkat dan benarkah itu indikator yang tepat untuk mengatakan keseluruhan menjadi kalau disebut labor market itu kan seolah-olahnya seluruhnya membaik gitu ya. Nah, padahal tidak ya pada kita lihat indikator ke dalamnya ada keterbatasan pengukurannya hanya di skilled labor dengan higher education achievement. Skilled. Skilled labor. Jadi keahliannya gitu kan. Nah, yang kita menarikkan adalah benar pun kalaupun ada kenaikan dari sisi pendidikan, tapi kan penyerapannya bagaimana begitu ya. Kalau kita mau lihat secara kasat mata apakah proporsinya itu membaik secara jauh gitu kan, kita lihat tidak si informal menurun sedikit tapi juga nggak banyak menurunnya gitu ya. Jadi ada pertanyaan, masih PR besarnya di labor market? Kalau kita mau jujur itu adalah informal sektornya nggak banyak bergeser ya. Masih besar sekali gitu ya, masih 60-58 persen gitu. Jadi artinya bahkan di dalamnya ada unpaid worker ya, family worker, pekerja keluarga yang tidak dibayar. Jadi PR besar itu masih ada di situ gitu ya. Jadi mungkin kalau dari sisi menarik daya tarik investasi ya bisa. Skilled labor dipanggil salah satu gitu. Tapi jangan lupa bahwa PR kita itu selapis yang skilled labor tinggi gitu ya, high skilled labor. Itu kan katakanlah kalau S1, S2, S3 diploma itu termasuk dalam keahlian tertiary education ya, jadi pendidikan tertinggi, itu lapisannya di Indonesia kan kecil, masih di kisaran nggak sampai 20 persen gitu ya. Jadi artinya lapis kecil saja gitu kan. Sementara yang PR besar ada di bawah, yang SD, SMP yang 50-an persen ini gitu, itulah beban berat dari labor market. Sehingga kalau tadi kita katakan di sini adalah competitiveness, oke. Tapi lapis yang kecil itu dulu ya. Harus dikulik lagi indikatnya seperti apa? Lalu tadi government policy juga, lalu kita kebijakan apa gitu yang berubah. Benar sih, katakan dalam hal teks itu ada teks amnesty, ada apa lagi gitu ya. Tapi kalau kita lihat dengan hati-hati, kan aturan-aturan pajaknya kan berapa jauh dia bisa berubah untuk menarik investasi. Misalnya memotong potongan-potongan pajak mana gitu ya, membuat daya tarik, teks solid yang mana. Apakah insentif ini memang betul-betul efektif untuk menaikkan global competitiveness Indonesia di mata dunia? Nanti kita akan bahas. Usai jadah berikut ini, pemirsa tetap lah bersama kami.